selamat datang kembali di channel alvarimeg jadi di tutorial kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengubah warna rumah cet rumah dengan warna yang lain yang kita inginkan jadi ini jangan cocok sekali buat kalian yang pengen cet rumah ya kalian foto rumah kalian terlebih dahulu ya kemudian kalian tinggal ganti-ganti warnanya aja pengen ganti warna apa Nah kalau kalian cat dulu kan nanti kan nggak tahu hasilnya seperti apa kan ya Oke aplikasi yang kita butuhkan yaitu aplikasi pixart ya temen-temen ya aplikasi pixart kalian bisa download ada di link deskripsi sudah saya sediakan soalnya ini cocok buat kalian yang sobat-sobat miskin seperti saya kalian bisa download aja di link deskripsi Oke soalnya ini nggak berbayar sama sekali kok Nah kalau kalian sudah download kalian tinggal buka aja oke nah disini tinggal kalian pilih aja foto yang pengen kalian pakai pengen kalian ganti intinya rumah ya rumah di sini ini nah disini sudah saya fotokan rumah kemudian tinggal kalian pilih aja di bagian alat kita strong kan dulu dulu ya ini kejelasannya kita naikin Nah seperti ini ngel-klik centang sesuaikan aja sesuai kebutuhan kemudian masuk ke bagian efek bagian efek banyak sekali filter-filternya ya tapi kita hiraukan saja kita pilih yang paling pocok yaitu fitur warna nah di bagian fitur warna ini ada fitur-fitur lainnya lagi lebih mendetail yaitu petirikan warna pergantian ataupun warnai rona dan lain-lain ya tapi kita hiraukan juga kita pilih yang penggantian nah di bagian penggantian ini tinggal kalian akan muncul pointer ya temennya seperti ini bisa dilihat ya seperti itu tinggal kalian pilih aja disitu saya pilih sudah saya pilih ya atau kalian nggak lihat nah kalau kalian plus kemudian kalian arahin aja kemana yang pengen kalian ganti disini saya pengen ganti warna orangnya nah hasilnya seperti ini Wah aku pengen ganti warna di pengen ngecat nih warna apa yang bagus ya yang cerah ya Nah tinggal kalian lihat aja seperti ini simple ya warna warna merah mungkin ya bagus atau warna hijau lebih nature gitu lebih ke alam tahu kuning tua seperti ini juga bagus tinggal kalian sesuaikan aja temen-temen sesuai yang kalian butuhkan Oke disini saya pengen ganti warna ke ungu keping-pingan ya Nah disini tinggal kalian arehin aja warna minimalnya seberapa warna maksimalnya seberapa ya kalau kalian sesuaiin aja ya oke tinggal kalau sudah kalian tinggal klik centang kemudian kalian klik untuk meng-save simpan simpan nah otomatis langsung ke save atau kesimpan ke galeri ya temennya tanpa harus membayar Oke tinggal klik selesai tinggal kita lihat aja di galeri galeri album terkini nah ini dia hasilnya temen-temen keren ya jadi kita enggak perlu ngawang gitu misalnya ini warnanya pink bagus nggak ya kalau digit warna pink bagus nggak ya Nah kita bisa lihat secara langsung hasilnya nanti jadi kita enggak perlu ngawang-ngawang Oke Oke temen-temen gitu aja untuk tutorial kali ini semoga membantu bagi kalian semua bye Sub indo by broth3rmax